kembali lagi guys ke video saya lanjutan dari video kemarin sini saya akan menyedi injeksi dan juga nanti mengkaliprasi sensor-sensor injeksinya karena kan tadi habis dibongkar toh jadi kita harus mengecek setelah tonton terseges video kali ini sampai selesai pertama kita pasang dulu alat ini namanya diagnostic tool yang luar pengecekan semua sangat rusak konsensor-sensor yang diri ya maaf khususnya injeksi lepas nyalakan guys kita colokkan dulu di depan tadi ini udah nyala Alhamdulillah hukuskan dulu guys kemudian kita masuk ke DTC aku rusakannya pencet off switch off bagi off kunci kontak off ini menunggu dikumpulkan lagi kontak di-adu kemudian kita lihat kes layan yuk apinya juga fokusnya kamera ini bacaannya trotel tps-nya kelihatan 15-13 itu sensor di-tps-d-intech sensor di-attails sensor map ini kayaknya kendor nih ini harus pilih-pilih masuk sensor ini soketnya pastinya dulu ini aja deh oh ya depan nebabnya nih guys kurang masuk ini harus sampai punyiklet mungkin tadi kurang masuk di-kirimnya ini udah masuk desain nanti kan dulu nyalakan lagi colok nyalakan lagi nyalakan lagi nyalakan apakah benar-benar sudah konek terkalibrasi nyalakan dulu kontaknya kontaknya on nyalakan lagi nyalakan lagi nyalakan lagi nyalakan koneksi sensor tps-nya kemudian kita nanti masuk ke di-diagnosis masuk ke data nyalakan lagi nyalakan lagi nyalakan lagi nyalakan lagi nyalakan lagi nyalakan polak-palit polak-palit Hai saya DPS terlalu red Korea Hai bahagia bernetek 2 Panetta dimіla sia k nightmare launched hire kita cek jiudah kemudian injektor kita unpackred tubah fungsinya perpusingan si saluran kembali ISC kita cek juga fungsi ISC-nya ini sensor ISC-nya guys ini sudah berubah kekaliprasi loh tadi habis dibuka tuh jadi kita harus mengecewakan fungsinya nah kita dengan menekan tombol mode aktifkan ISC-nya ideal speed controlling nilai sebenar-benar terkoneksi juga guys fungsinya kita ke data restore ke PC Oh ini yang tadi di ini kan masih kesimpulannya yang dijual kecoh tapi kita harus hapus dulu lagi kalau tidak dihapus tapi bisa terganggu kemana lain lanjut ini data story detc ini pujilok menghapus di desktop kita hapus dulu kemudian kita ke throttle angle nih ini terlalu kecil standar 16,1 nih buat atau f-nya apa ini yang sulit Citi Miocu juga sama nih guys pertama kita kendorkan dulu nih guys kunci L ini bakal kaya pintar kemudian kita tekan setiap kita lihat udah berubah kondisi ini udah berubah dikis 16,1 sudah kita kencang lagi perleng kita pakai kunci L bintang ukuran di kami khusus ini menguatnya mahal masih nggak jadi bikin pinta mungkin biar kita terbuka ya ini sebenernya bener-bener kenceng guys, biar kita ubah kita cek lagi bukaan totalnya 16,1 kita coba cash full sudah stabil belum jauh ternyata ya sudah stabil bukaannya ini kita ke spesial fun ini untuk mengeting co disini kan silindernya ada sender 1,2,3,4 1,2,3,4 kebenaran ini kan motor sendirnya 1, jadi kita pakai C1 mode kemudian off press off berarti kontak di off kan dulu repeat kemudian kita ke alat lagi nih kita pencet mode lagi 1 kali on menunggu kontak di on kan switch on bukan dulu kemudian kita lihat lagi guys co-nya disini ternyata co-nya menunggu kita nanti tambahin lagi dengan off itu menambah kita setting ke 8 cukup lah mungkin nanti kita test juga nanti keberapa cepat ini di sini saya pakai C1 8 kita test dulu kemudian kita masuk ke DPC lagi kunci di off kebulu kemudian tekan lagi mode on dan lagi ngotok kemudian kita starter guys untuk mengecehkan jauhkan mesin harus hidup guys kita coba dulu guys saya kemudian kamu ukuran pungu Toyota menang dan bergerak 1600 udah sabuk sih untuk ke Iz Abby Jangan terbalog bergerak rvm masih ini turun kita coba jat rvm selesai pada atas, sebuah sudah naik selesai dengan CO8 kita coba nih guys, gimana putarannya? joss lah, kemudian kita lihat, dan respawn saya pakai CO8, sudah terasakan semoga bermanfaat, jangan lupa subscribe dan komen terimakasih terimakasih Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton